Selevel, maksudnya tidak selevel katanya begitu. Jadi mertuanya itu Berasa lebih kaya Iya kurang Kurang sukanya karena Tidak selevel mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Irvan Hakim Senang sekali pagi hari ini Bisa berjumpa lagi disini di Siraman Kolbu Bersama Mama Dede Tanya Mama yuk Bapak di belakang sendirian Tadi sampai semangat banget gitu mah Lega kata Bapak Ada yang tabrak Namanya juga pagi-pagi ya Ini siapa sih yang hadir di SEDMAC TV Coba yang pertama adalah Maju Stalim Anur Subang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Maju Stalim alistikomah brebes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ibu Bismika 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 Allahumma Bismika Bismika Amun Bukan apa-apa takutnya gublak gitu mah Diam-diam gitu Sehat ibu Alhamdulillah Ibu Laos Kata Namina ngalanyap 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 apa sebentar Iya ngalanyap Tau gak tuh biar gak ngantuk kita buka pertanyaan Siapa yang mau nanya Oh ini aja deh yang tetangga yang ngantuk Ibu Jangan kenceng-kenceng bilang ngantuknya Oh iya Permisi putri tidur Ibu Jangan ibu berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tanya Mama Yuh Ayuh Perkenalkan nama saya Maimunah Dari Ketanggungan Kabupaten Brebes Kabupaten Jawa Tengah Kalau di Subak ada Moemaneh ya Bukan Maimunah Saya punya teman ma Sudah menikah 4 tahun Tetapi dibawa suaminya ikut ke mertuanya Jadi ikut ke mertuanya dipindah ya Ma Oke kemana pindahnya? Pindahnya ikut ke mertuanya Ya di kota mana jauh? Di kota mana di Tegal Oke terus-terus Mertuanya itu kurang suka sama menantunya itu Jadi banyak sekali permasalahannya Contoh Contohnya ya kalau melakukan sesuatu Misalkan pekerja gitu ya Misalkan pekerja rumah tangga Sereba salah gitu Salah mulut Iya salah mulut Nyapu kurang bersih Makanan gak enak gitu Iya terus Nah ternyata Menantunya itu karena Kurang selevel Tidak selevel katanya begitu Jadi mertuanya itu Berasa lebih kaya Iya kurang Kurang sukanya karena Tidak selevel Ma Oke Itu pertanyaan saya Nah pertanyaannya adalah Dalam selam nikah wajib sekupu Sekupu itu yang dia bilang selevel kan Misalnya Yang anak cowok Tamatan SMA Minimal Yang perempuan SMP Tidak begitu jauh Yang tidak selevel Saya ditanyakan Misalnya Suaminya S1 atau S2 Bidinya SD Itu susah gak selevel Makanya punten Anda jangan marah Saya menyampaikan kepada Anda Ketika si istri Dinikahi oleh seorang laki-laki Lihat bagaimana Gaya hidup keluarga suami Bagaimana suami bicara Tidak ada kata terlambat Kita perempuan Pergi ke tempat kursus Belajar etika Belajar kepribadian Belajar ahlak Harus bagaimana kita bergaul dengan mereka Biar gak ketinggalan Kadang-kadang suaminya Jadi di pejabat Bininya masih kampungan Nah gak bisa Jadi kita Wajib beradaptasi Jangan didiemin Saudaranya Temennya Ajarin Lu kursus Kalau perlu sini gue antar Begitu Oke Tapi itu Mertuanya gak suka Mamanantunya Tapi si suami Si menantunya itu gimana Ya sayang Sayang Iya Oke Berarti ini mertua Mas sama ngeliat mantu Gara-gara beda Serata sosialnya Dia boleh jadi Dia cemburu Karena anaknya Yang penuh perhatian Yang penuh diperhatikan Menyayangi Perempuan lain Dia merasa Kurang perhatian Seperti itu Makanya Saya bilang dari awal Lebih baik kontrak Walaupun Sekamar kecil Karena tuh Anak kita Punya rumah tangga sendiri Dia yang menentukan Nungging Nung celentang Nung kurab Terserah dia Itu kenapa Tinggal di rumah Mertuanya tuh Permintaan Mertuanya Atau memang Belum ada tempat tinggal Belum ada tempat tinggal Tempat kerjanya Di dekat Rumah Mertuanya itu Iya Oh gitu Iya makanya Kan banyak kontrakan Kontrak sekamar Biar tuh Anak Mantu punya rumah tangga Dia yang ngatur Makanya kita Udah pada tua Jangan ngatur Ngatur orang Walaupun anak Mantu kita Dia punya hak Mengurusi rumah tangga mereka Jadi masih punya tempat tinggal Jangan mikirnya tuh Harus punya Beli rumah sendiri Tidak Yang penting Harus gitu Seperti itu Kalau berumah tangga tuh Mama menjalankan begitu Karena begitu Banyak orang yang menikah Yang serumah dengan mertua Masalah kecil Jadi gede Soal ngepel Soal makanan Nggak layak Diributin Jadi ribut Karena setan Mendingan misah Tetap Ngokin emak lo Gitu Kalau misal rumahnya tuh Dempetan sama rumah mertua Beda rumah Tapi tiap hari Tiap saat Dateng Bulu gimana Nah Usahakan rumah lu Jangan dempetan No Beda RW Iya Iya Tapi kan ada Mertua yang gitu Tuh mah Rumpi gitu Makanya Jangan jadi Mertua kayak begitu Jadilah mertua kayak begini Oke Beri kebebasan Pada anak Dan mantu Iya lah Mertua idaman Masih ada lawangan mah Ada Jadi mertua idaman itu Adalah Mertua Ada Dimana-mana Anaknya Tinggal di taman Jadi mertua Cuman ngawasin Anak memantu di taman Bahagia Anak mantunya Kenapa Karena mertuanya idaman Begitu Oke Seperti itu ya Terima kasih Jadi harus repel Nyusul Yang merasa ketinggalan Jangan tinggal diam Kalau ada temennya Saudaranya ngajakin Yuk kursus sana yuk Lu jangan norak Malu nanti laki lu Oke Oke Terima kasih mama Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini di Serawan Kolbu Bersama Mama Dede Tanya Mama yuk Ayuk Pergi ke pasar Untuk membeli loyang Sekalian juga Membeli kemiri Jadilah mertua Yang baik hati Dan penyayang Jangan kau mencampuri Urusan rumah tangga Anakmu sendiri Kami mertua Kayak begini Jangan kau mencampurahi wabarakatuh 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 Terima kasih.